Pemirsa tertangkap tangannya Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara semakin menunjukkan buruknya sistem peradilan dan penegakan hukum kita. Sebelumnya Panitera Jakarta Pusat juga sempat ditangkap dan kini menyandang status sebagai tersangka. Lalu ada apa dengan sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia? Mengapa begitu mudah tergoda menjual integritas dan perkara? Sudah darurat kah kondisi ini? Langsung saya akan bahas, saya perkenalkan narasumber yang sudah berada di studio saat ini. Sudah ada komisioner dari KY, Ibu Sukma Violeta. Ibu Sukma, selamat malam. Kemudian juga ada komisioner Om Husman, Ibu Nini Rahayu. Ibu Nini, selamat malam. Dan juga ada mantan komisioner KPK, Bapak Abdullah Hemahua. Mantan penasehat dari KPK, Bapak Abdullah Hemahua. Pak Abdullah, selamat malam. Ini saya tahu semua juga pas ingin berkomentar karena lagi-lagi kita duduk bersama membicarakan soal wajah peradilan kita. Dari KY dulu saya tanya, Ibu Sukma, bagaimana Anda melihat ini? Ada Panitera melibatkan juga pengacara, sebelumnya juga Panitera, ada Hakim Tipe Korda dan lain-lain. Apa catatan dari KY sejauh ini? Ya, Mbak Afi, kami memandang bahwa ini menunjukkan beban Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan terhadap aparatnya, khususnya yang non-hakim. Jadi Panitera, Jurusita dan Pegawai jumlahnya itu sekitar 32 ribu, itu sangat minim karena terus-terusan terjadi. Nah, sedangkan kalau untuk mengawasi Hakim di mana MA punya kewenangan, tapi juga KY punya kewenangan, kita malah saling tumpang tindih. Dan kalau melihat dari laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2015, itu terlihat sekali bahwa untuk Hakim yang dikenakan sanksi itu dari KY 116, dari Mahkamah Agung 117. Itu kalau kita lihat dalam prosentasenya sekitar 3%. Tapi untuk pegawai, Panitera, Jurusita dan seterusnya, itu hanya tidak lebih dari 100% dan itu kalau kita prosentasenya kan hanya 0,3%. 0,3%? Iya. Tapi perannya signifikan? Kayaknya sudah berapa kali Panitera, Jurusita dan lain-lain. Nah, begitu kan. Ternyata tadi, bahwa permainan-permainan itu ternyata justru sangat banyak melibatkan Panitera khususnya yang sekarang terjadi. Kemudian ada lagi beban badan pengawas Mahkamah Agung itu untuk mengawasi lebih dari 460 pengadilan di seluruh Indonesia. Nah, jadi kami ingin melihat bahwa agar supaya Mahkamah Agung ini fokuslah untuk mengawasi, aparatur yang hanya Mahkamah Agung yang bisa mengawasi, yaitu para Panitera, Jurusita dan para pegawai. Sebab kalau untuk hakim kan ada Mahkamah Agung, ada kaya. Oke, baik. Kita akan jeda. Saya minta tanggapan juga dari Om Busman. Om Busman punya catatan, salah satunya adalah dari Januari 2014 sampai Maret 2016. Ini yang signifikan adalah imbalan calon. Ada survei itu imbalan calonnya Rp25 juta sampai Rp80 juta. Kita akan bahas lebih jauh dan juga, Pak Abdul, saya minta tanggapan Anda ya. Bagaimana nih wajah peradilan kita? Mudah sekali, murah sekali menjual intergitas. Kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetap lalu bersama kami di Fronten News.